Tahun ajaran baru bagi pelajar di tanah air tinggal menghitung hari. Artinya orang tua sudah harus nih memastikan seragam untuk anak-anak telah siap. Ada juga yang pilihnya tuh beli seragam jadi, ada juga yang memilih menggunakan jasa penjahit, Taylor. Nah ini untuk anda para orang tua ikut aliran yang mana nih kira-kira? Beli jadi atau jahit sendiri? Seragam sekolah menjadi salah satu item yang paling diburu oleh orang tua siswa selain buku, tas dan sepatu. Mendekati tahun ajaran baru, toko-toko penjual seragam sekolah selalu ramai didatangi pembeli. Seperti di pasar legendaris di Surabaya, pasar belauran. Di pasar ini ada puluhan penjual seragam sekolah yang masih eksis hingga saat ini. Ada berbagai pertimbangan orang tua memilih seragam jadi untuk anak-anak mereka. Paling utama adalah harga yang relatif lebih murah dibandingkan menggunakan jasa penjahit. Satu sel seragam SD merah putih dibandrol Rp110.000 dan pramuka Rp125.000. Sedangkan untuk SMP, start di harga Rp150.000. Kalau beli jahit itu ongkosnya jatuhnya lebih murah, Pak. Kalau kita beli kain sendiri, kainnya sudah berapa? Paling murah kain untuk ini itu kan Rp30.000 ke atas. Terus satu meter. Anak nggak mungkin satu meter cukup. Jadi paling nggak kan satu meter setengah, dua meter sudah berapa. Ongkos jahitnya sekitar Rp75.000 ke atas. Jatuhnya lebih murah di sini. Agar ukuran tepat, para orang tua membawa serta anak mereka untuk sekaligus mencoba. Soal kualitas kain dan jahitan, menurut mereka sepadan dengan harga. Para penjual pun mengaku tidak menaikkan harga untuk menarik minat pembeli. Bahkan, harga yang tertera masih bisa ditawar dan ada diskon bagi pembelian dalam jumlah tertentu. Nggak apa-apa kita ambil untung dikit, nggak apa-apa. Asalkan pelanggan itu bisa kembali lagi. Soalnya sekarang sulit banget, Pak. Maksudnya menurun banget gitu loh. Kalau kita naikin harga juga takutnya saingan juga banyak saingan gitu. Nah, ada juga orang tua yang memilih atau setidaknya terpaksa menggunakan jasa penjahit. Biasanya, mereka mendapatkan bahan seragam dari sekolah dalam bentuk kain. Iva salah satunya. Meski tarif yang dipatok penjahit relatif lebih mahal dibandingkan membeli jadi, seragam yang dipakai anaknya jauh lebih rapi dan pas di badan. Waktu awal pendaftaran dapatnya kain, mas. Jadi mau nggak mau kita harus jahitkan sendiri. Kalau kelebihan yang jahitkan sendiri itu pas di badannya anak. Jadi nggak kebesaran ya, nggak kekecilan pokoknya pas aja sih. Salah satu sentra penjahit di Surabaya mengaku mendapatkan permintaan untuk menjahit seragam sekolah dari pelanggan. Rata-rata, kain yang dibawah adalah bahan seragam khusus dari sekolah. Misalnya batik. Ada juga seragam umum seperti putih abu-abu, biru, atau merah. Meski diakui lebih mahal, tetapi harga itu sebanding dengan kerapian dan sesuai dengan bentuk tubuh pengguna. Kalau beli jadi itu katakanlah kalau beli jadi, beli jadi aja mungkin 100 sudah bisa ya. Sudah bisa dipakai langsung ya. Tapi kalau taylor, kalau menjahitkan itu, itu ongkosnya itu sampai 125. Itu kan kainnya dari yang customer. Tapi keunggulannya untuk taylor itu kan lebih rapi. Jahitannya jadi diukur satu-satu. Nah, semua bergantung pada Anda para orang tua. Ada plus-minusnya. Baik soal kualitas, kenyamanan, dan harga yang harus dibayar. Kalau Anda sudah memilih untuk menjahit, segerakan saja. Kalau tidak, seragam anak Anda tidak selesai sebelum waktu sekolah karena harus antri dijahit. Namun jika Anda ingin cepat, Anda tinggal datang saja ke toko penjual seragam seperti di Pasar Belauran, Surabaya. Muta Farid, Heru di Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.